Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini ibu akan membahas tema 7 subtema 1 tentang matematika Nah ingat ya dengan 3M Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan hindari kerumunan Hari ini kita membahas tentang kompetensi dasar 3.8 dan 4.8 Dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati banyak satuan luas dan menutupi suatu daerah Siswa dapat menemukan luas suatu daerah Dan dengan mengamati daerah yang ditutup, dengan satuan luas Siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas satuan daerah Nah anak-anak memahami tentang luas permukaan dan volume suatu benda Nah luas permukaan suatu bidang Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku Nah kain A yaitu dengan sebutan persegi panjang Dan kain B dengan sebutan persegi Ingat ya anak-anak ya Warna kuning adalah satuan luas Kain penutup seluruh permukaan tahu setelah tertutup Kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini Kain A yaitu persegi panjang Mari kita hitung sama-sama berapa kotaknya ya anak-anak Nah kotaknya adalah delapan Dan kain B persegi empat Dengan lebar dan panjangnya sama Yaitu empat kotak panjang Empat kotak lebar Berarti semua jumlahnya adalah Enam belas Nah Edo dan teman-teman Menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B Nah kata Edo Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah Pada saat suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut Ya kata B ini Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut Tanpa celah Nah banyak tahu yang menutupi permukaan kain A Ada delapan Permukaan kain B ditutupi oleh enam belas tahu tertutup Berbentuk persegi Berapakah luas dari kain A dan kain B Maka luas kain A adalah delapan satuan persegi Dan luas kain B adalah enam belas satuan persegi Nah anak-anak perhatikan Marilah kita ayo berlatih Nah mati gambar-gambar di bawah ini Hitunglah luas dari setiap gambar berikut Nah luas A adalah tujuh satuan persegi Dan B adalah sepuluh satuan persegi Dan C adalah enam satuan persegi Dan luas bidang D adalah tujuh satuan persegi Luas yang paling kecil adalah bidang C Luas yang paling besar adalah bidang B Bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama Nah kita lanjutkan lagi ya Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga Yang terbuat dari daun pisang Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga Nah amati bentuk di bawah ini Gambar satu adalah persegi Dan kemudian dilipat menjadi dua Maka gambar tersebut menjadi segitiga Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang Misalnya gambar persegi adalah satuan luas Dan gambar segitiga adalah satuan luas Nah gambar segitiga yang terbagi dua Dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi Nah ayo kita berlatih Hitunglah luas permukaan bidang berikut Kita hitung yaitu yang segitiga ada dua Berarti kita hitung satu Maka gambar tersebut adalah lima satuan persegi Dan yang kedua adalah Juga lima satuan persegi Dan yang ketiga adalah Enam satuan persegi Setelah bermain peran Benny merasa haus Dia ingin membeli susu Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B Nah Polume kemasan A adalah sama dengan dua kemasan B Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C Nah anak-anak perhatikan gambarnya ya Nah Polume kemasan A sama dengan empat kemasan C Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku Nah membandingkan volume benda Amati gambar berikut Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak Yaitu Volumenya adalah yang lebih banyak Gambar galon Kemudian Mengurutkan volume benda cair Amati gambar berikut Yaitu Kotak susu Satu Dua Dan tiga Urutkan kotak susu di atas Mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit Hingga kotak yang bervolume paling banyak Maka Urutannya adalah Nomor tiga Nomor dua Dan nomor satu Nah Kita lanjutkan lagi ya Siti menghitung banyak gelas berisi air Agar panci terisi sampai penuh Maka Sembilan gelas sama dengan satu panci Satu panci terisi penuh air setelah dituang sembilan gelas satuan Artinya Artinya Polume satu Buah panci setara dengan sembilan gelas satuan Jika air digelas dituangkan ke dalam panci Lingkari Polume air yang lebih banyak Anak-anak Kita melingkari Adakah satu panci sampai tiga gelas Tidak mungkin Berarti Panci kedua adalah Sebanyak Sepuluh gelas Panci ketiga adalah Hanya dua gelas Dan panci keempat adalah Enam gelas Sedangkan Panci yang kelima adalah Satu gelas Maka untuk satu panci Ada Sepuluh gelas Yang paling banyak Gelasnya adalah Panci nomor dua Nah untuk tugasnya adalah Di buku pendalaman buku tekstematik Halaman 16 dan 17 Ya anak-anak ya Nah setelah mengerjakan Anak-anak bisa memberikannya langsung Kepada wali kelasnya masing-masing Nah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh